Oke di video kali ini gue mau ngasih tahu gimana cara pasang skin di GTA 5 guys Oke disini kita cek filenya ya ada 1236 file ada 6 file yang harus kalian download linknya udah nih paste di deskripsi video ya ada script hoki menu SP native UI ke sini kita klik GTA 5 lalu pilih open file location kita paste disini ya udah ke sini kita extract salah satu ya jadi eh semuanya ini kita extract kita mulai dari menu Oke kita masuk folder menu kita pilih menu staff sama menu asli kris ini kalian disini kalian copy atau kalian tandai lalu kalian seret aja copy paste kris ini gua udah ada ya ini kalian tinggal mereplacenya jika udah ada atau kalian tutup kris ini menu menu staff sama menu asli ini ya Oke setelah udah kita hapus oke yang kedua disini kita pilih di bagian script hoki kita extract kita masuk kita masuk ke folder bin kita pilih d input 8 sama script hoki.dll yang native asini nggak usah Oke disini gua udah paste ya kita tinggal kita tinggal mereplacenya aja nih nih ini adalah odinput 8 sama script hoki.dll oke setelah itu kita kembali kita hapus juga udah pasang yang ketiga itu script hoki.net kita extract disini nah ini nah ini yang script hoki ini kita tandai semuanya ya kita paste disini sini gua udah ada file jadi kita tinggal mereplacenya aja oke oke ini script hoki ya semuanya udah gua pindahin ke file directory instalasi GTA 5 kita hapus yang keempat kita masuk ke addon patch kita extract addon patch masuk nah disini tiga file ya folder script addon patch editor sama addon patch jadi ada tiga file kita paste jadi ada tiga file kita paste oke udah ini ya ini udah ada selanjutnya yang dlc pack ini kita pindahin ke folder mode update x64 dlc pack ini ya kita seret aja kesini jadi tempatnya ada di mode update x64 lalu kalian paste disitu oke disini gua udah ada ya dalamnya ada addon patch kita tutup oke setelah udah kita hapus lalu yang kelima itu native UI native UI kita extract disini kita kembali ke ke directory installasi ktl5 nah ini native UI kita masuk ke folder script yang udah kita pindahin tadi ya lalu kita copy paste kesini nah udah udah masuk kita kembali lalu kita hapus folder native UI biar nggak ganggu oke yang ke enam yang kelima itu adalah skinnya guys kita extract kita extract oke setelah itu kita masuk 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 lagi nah disini ada tiga pilihan ada kimono ada korean style sama snk oke disini kita pasang yang korean style ya oke ini tampilannya ini ini tampilan korean style ada 4 kita kembali kita cek yang lain ini kimono jenis the rice dress oke ini china yang ini kimono oke yang s ini ya ini gue mau masang yang korean style oke setelah semuanya udah kita tutup kita buka open iv jika kalian belum punya kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini gue udah install ya installnya itu online butuh 28mb aja disini gue udah install dan kita pilih gta5 windows oke setelah itu kalian klik ini dulu kalian install ac manager open iv sama open camera jadi ini tiganya udah udah gue install ya selanjutnya kalau mau ngedit kalian pilih di bagian edit mode dulu oke kita klik yes lalu kalian masuk ke folder mode update x64 dlc pack addon patch dlc rpf patch rpf nah disini kalian tambahkan folder nama my tadi ya myt mys atau my aja kalian pilih di bagian tambah yang berwarna hijau ini add new file lalu kalian cari file nya tadi ada di new folder my nah disini kita pilih yang korean style oke kita tandain keempat ini ya jadi yang satu gak 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 kepake kita open oke udah ketambah ya ini ada sudah masuk disini ini ada mys oke selanjutnya kita buka file directory installasi ya kita buka gta5 tadi ini open file location lalu pilih di bagian addon patch editor kalian klik kanan lalu pilih run admin oke disini udah buka addon patch nah disini kalian klik di bagian patch patch lalu new patch lalu kalian namai nama yang sama jadi namanya harus sama ya kalau my ya dikasih nama my m nya huruf besar ini new patch lalu kasih nama my oke udah lalu tipe patch kita pilih female karena ini cewek destroyed kita pilih false lalu add patch kita klik add patch oke selanjutnya kita klik lalu kita pilih di bagian rebuild oke rebuild complete oke kita klik oke selanjutnya kita tutup dan kita coba buka game gta oke disini gua udah buka game gta 5 gua dan kita akan lihat hasilnya oke disini kita udah masuk oke untuk ngeluarin skinnya itu kalian klik di keyboard kalian L kalian klik L lalu pilih patch selector jadi kita pilih my nah ini my yang udah kita pasang tadi ini superman ini bawaan game nya ini jadi aneh gak pasang ini my yang baru aja kita pasang ini my S oke jadi ini hasilnya oke jadi itu tadi tutorial gimana cara pasang skin di GTA 5 tani ataupun bajakan oke jika kalian suka jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe channel ini guys oke thanks for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati